Hai assalamualaikum sahabat hobi memasak semua nah kali ini Mama sudah membuat resep bakwan sayur yang enak gurih renyah tahan lama garing dan tentunya tidak menyerap minyak ya dan bagi sahabat hobi memasak yang motor resepnya yuk ikutin Mama Mama akan berbagi resepnya bagaimana caranya bikin bakwan yang enak renyah tahan lama garinya juga enggak menyerap minyak ya dan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bakwan sayur yang enak renyah gurih dan tentunya garinya tahan lama ya di sini Mama sudah menyiapkan sayurannya yang pertama ada wortel sebanyak 100 gram ada yang sudah Mama bentuk korek ya di serut diparut kemudian ada kol sebanyak 150 gram kemudian ada terigu Mama pakai dari segitiga biru ya di sini Mama pakai sebanyak 250 gram atau seperempat kemudian ada margarin sebanyak 3 sendok makan kemudian punya daun bawang nih Mama tadi pakai tiga batang daun bawang sama daun seledri ya ini dibanyakin biar wangi terus ada bawang putih sebanyak dua siu terus kemiri satu putir yang yang sudah Mama sangrai kemudian ada air sebanyak 260 miliar terus di sini Mama punya bumbu-bumbunya yang pertama ada ketumbar bubuk disini Mama pakai udah praktis ya sekarang banyak ketumbar bubuk di sini Mama pakenya sebanyak setengah sendok teh kemudian kunyit juga sebanyak setengah sendok teh seperempat sendok teh kemudian ini ada bumbu penyedap sebanyak setengah sendok teh dan garam sebanyak satu sendok makan dan di sini juga Mama punya lada bubuk ya sebanyak seperempat sendok teh dan yang terakhir yang tips Mama mau kasih kenapa bahwa bakwan Mama itu renyah ya terus garinya tahan lama bisa sampai sore di sini Mama pakai tepung beras ini sebanyak Mama pakai tiga sendok makan Oke sahabat hobi memasak kita lanjut ke proses memasak ya tapi sebelum itu pagi yang belum subscribe silahkan tombol merahnya ditekan juga loncengnya juga ya dinyalakan biar kalau misalkan Mama mengupload video-video masak Mama kalian gak ketinggalan ya dengan resep-resep masakan Mama semoga resep-resep yang Mama share yang membuatkan bermanfaat buat sahabat hobi memasak semua Oke sahabat hobi memasak kita lanjut ke proses memasaknya ya nih Mama sudah menyiapkan wadah ya tahap yang pertama yang mau Mama ini eh campurkan disini yang tadi bawang putih sama kemirinya sudah menghaluskan kita larutkan terlebih dahulu ya kita masukkan bumbu-bumbunya kemudian kita masukkan tepung terigunya kita aduk-aduk dulu kemudian kita masukkan tepung tapioca nya ya Oh tepung berasnya oke ini bawangnya mau Mama goreng ya sesuai selera aja ya boleh tipis atau mau tebal gimana selera sahabat hobi memasak semua ya ini sangat cocok kalau pada saat musim Hai ingin ya atau musim hujan bisa dengan cocolang saos tomat saus cabai ataupun bumbu kecel ya atau dengan cabai rawit kita tunggu sampai warnanya kecoklatan ya itu baru kita balik ini bisa juga ditambahkan dengan udang ya atau jagu cuman di sini Mama cuma pakai sayuran dua-dua macam aja ya kalau sama buku sama wortel tadi udah matang ya udah matang ya udah matang hahaha hahaha hai 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 karena kebetulan sekarang hari weekend ya jadi pada mumpul di rumah cuaca juga udah mendung nih jadi cocok banget nih pas banget buat mumpul nonton TV kita uang sayur caranya mudah banget bahannya juga sangat mudah didapat dari pada beli yang pinggir jalan itu ya sahabat hobi memasak kalau masih cenderung bikin sendiri ya selain kita tahu bahan-bahannya lebih sehat lebih bagus minyaknya pun ya kita tahu ya buat keluarga tercinta kita akan pastinya memberikan yang terbaik ya oke oke sahabat hobi memasak semua mama sudah selesai nih bikin bakwan sayur enak renyah tahan lama garinya juga nggak berminyak ya di sini hmm rasanya sudah mantep banget nih sama cabai rawit dan tadi bahan adonan yang tadi ini mama masih ada sisa segini nih nanti mau mama taruh di eee kulkas ya bisa buat nanti malam atau besok pagi juga ini nggak akan basi ya nah hasilnya tadi ini yang sudah digoreng dan ini yang belum digoreng segini ya ini hasilnya ya mama mau coba ini ini sama sekali ini nggak ada minyaknya nih garing nih ini garing banget nih ini padahal mama nggak pakai alas tisu loh di sini oke ya kita cicip ya nih hmm kita dengerin ya ini garingnya nih nih garing banget kita cicip ya hmm hmm garing banget hmm di sini kita coba ya hmm ini sama sekali nih nggak ada minyak ada minyaknya garing gorengannya juga renyah ya hmm hmm ininya rasanya juga renyah garing dan ini mama sering coba dan sering bikin bakwan ini hmm tahan lama banget loh misalkan bikin siang sore juga masih tahan lama atau bikin pagi sore juga masih berasa hmm 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 oke sahabat hobi memasak hmm terima kasih ya bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe silahkan tombol merahnya dinyalakan kalau dipencet juga tombol loncengnya silahkan dinyalakan biar nggak ketinggalan video-video mama masak berikutnya dan bagi yang sudah berlangganan dengan channel hobi memasak mama narafa mama mengucapkan terima kasih oke sahabat hobi memasak sampai ketemu lagi di channel hobi memasak bersama mama narafa di resep-resep berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati